Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepu Penasihat pengurus PT dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Jawa Timur serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya Pembangunan masjid ini diawali dengan peletakan batu pertama 15 Oktober 2001 Bertepatan dengan Israq Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan pembangunannya baru dilaksanakan tanggal 10 Maret 2002 Dan baru diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2002 Masjid Cengho atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya Ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng Rumah ibadah umat Trib Dharma Gedung ini terletak di areal komplek gedung Serba Gunapiti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Dahulu pembina Imam Tauhid Islam Jawa Timur, Jalan Gading No. 2 Belakang Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya Masjid ini didominasi warna merah, hijau dan kuning Ornamennya pun kental, nuansa Tiongkok lama Pintu masuknya menyerupai bentuk pagoda Terdapat juga relief naga dan patung singa Dari lilin dengan lafaz Allah Dalam huruf Arab di puncak pagoda Di sisi kiri bangunan terdapat sebuah beduk Sebagai pelengkap bangunan masjid Selain Surabaya Di Palembang juga telah ada masjid serupa Dengan nama Masjid Cengho Palembang atau Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Sriwijaya Palembang Dan dibanyuwangi dengan nama Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi Masjid Muhammad Cengho Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cengho Laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam Dalam perjalanan di kawasan Asia Tenggara Cengho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan Juga menyebarkan agama Islam Pada abad ke-15 pada masa dinasti Ming 1368 hingga 1643 Orang-orang Tionghoa dari Yunnan Mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam Terutama di Pulau Jawa Yang kemudian Laksamana Cengho Admiral Zheng He Atau yang lebih dikenal dengan Sampokong Atau Pompu Awang Pada tahun 1410 Dan tahun 1416 Dengan armada yang dipimpinnya Mendarat di pantai Simongan Semarang Selain itu Dia juga sebagai utusan Kaisar Yunglo Untuk mengunjungi Raja Majapahit Yang juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam Untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cengho Dan warga Tionghoa muslim Juga ingin memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa Maka pada tanggal 13 Oktober 2002 Diresmikan masjid dengan arsitektur Tionghoa ini Masjid Muhammad Cenghoa ini Mampu menampung sekitar 200 jamaah Masjid Muhammad Cenghoa berdiri di atas tanah seluas 21 x 11 meter persegi Dengan luas bangunan utama 11 x 9 meter persegi Masjid Muhammad Cenghoa yang juga memiliki 8 sisi di bagian atas bangunan utama Ketiga ukuran atau angka itu ada maksudnya Maknanya adalah Angka 11 untuk ukuran Ka'bah saat baru dibangun Angka 9 melambangkan Wali Songo Dan angka 8 melambangkan Patwa Yang berarti keberuntungan kejayaan dalam bahasa Tionghoa Perpaduan gaya Tiongkok dan Arab Memang menjadi ciri khas masjid Cenghoa Arsitek masjid Cenghoa diilhami masjid New Chi Oak Street di Beijing yang dibangun pada tahun 996 Masehi Gaya Nuji tampak pada bagian puncak atau atap utama Dan mahkota Masjid selebihnya hasil perpaduan arsitektur timur tengah dan budaya lokal Jawa Arsiteknya adalah Insinyur Abdul Aziz dari Bojonegoro Terima kasih telah menonton Satu sejarah terkenal di dunia Cerita nyata bukanlah legenda Tokoh ulama penyebar agama Dialah Cengho banglima kita Hidup matinya membela agama Bergelar cahaya tiga mutiara Kalam Allah melangkat dalam jiwa Dialah Cengho banglima kita La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Banglima Cengho kita Pembawa ajaran Rasulullah Rahmatan lil alamin kita jaga Berbagi 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 kasih antar sesama Jawa 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 Terus paling kesat dari sana yang lebih banyak, rumah tujuh, rumah piti, rumah itu lebih baik. Satu merah, kulau merah itu paling bagus, maksudnya kan lebih besar, kalau berikut ini. ya banyak ya semoga sehat bisa jalan satu kembangannya Pak walaupun waktu itu disudai bintana cuma Rp25.000 nah bortyaw, bortyaw 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 25.000 bortyaw 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 tersuah p Quantahari utul atas Hai iya Lekata ini udah Lekata-Lekata Hai tak tuh Hai tapi dikawal Pak Tenggara, Pak Liratang. Ya Pak, kenapa? Ya, Pak, kenapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Uti kan banyak tangan di Pak Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Uti kan ada sana, kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Apa-apa di Kondianak? Kondianak. Ya, Kondianak ada. Pilihatan. Kandari. Ya, punya teman. Bawa masjid di mana? Di Anu. Masa Kayu. Masa Kayu. Palu. Palu. Kamu tidak mengembirkan? Ya, ya. Ke 17. Ke 17 ya. Masa Kayu. Masa Kayu. Masa Kayu. Bapak sendirian? Seolah-olah. Karena masih bagus, Pak. Pelantonnya masih bagus. Iya. Salah-olah. Kamar-olah. Kamar-olah. Orang ketahakan, Pak. Bersayang. Ketahakan yang berat. Tapi yang bagus itu dari Papanya. Saya lihat beratakan ke bawahnya. Yang penting gini, Pak Uti. Khusus daya itu dapat tidak banyak tangan. Masa Kayu. Masa Kayu. Masa Kayu. Masa Kayu. Masa Kayu. Dengan, apa ya. Dengan sistem. Orang banyak yang mempercayakan. Banyak yang mempercayakan. Kita tidak. Kita ramahin. Khusus mempercayakan Anda. Masa Kayu. Masa Kayu. Men no. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton